Ilmu Ulat Sutra Jilid 33 Tamat Kan Soat Cuter Senyum Manis Sepasang lesung pipit menghiasi kedua pipinya Wajah yang memang cantik tampak semakin cantik Kadang-kadang anak suka membayangkan betapa bahagianya apabila anak mempunyai kakak atau adik Setidaknya ada teman yang dapat diajak bermain main Airh, tapi tubuh anak sejak kecil lemah sekali Kadang-kadang anak malah merasa menyesal telah dilahirkan Sehingga ayah dan ibu selalu bercapai hati memikirkan kesehatan anak yang tidak kunjung pulia ini Kan Taijin mengelus-elus rambut putrinya Soat Jid, jangan berkata demikian Tia merasa beruntung masih bisa mendapatkan seorang putri yang demikian cantik seperti dirimu Mengenai kesehatan tubuhmu itu Tia yakin suatu hari Tian akan mengulurkan tangannya Supaya kita dapat menemukan obat mujarab yang dapat membuat kesehatanmu membaik Kan Soat Ju seperti ingin mengatakan sesuatu Tapi tiba-tiba dua orang pengawal ayahnya masuk ke dalam halaman itu dengan tergopoh-gopoh Kan Taijin juga ikut terkejut Ia langsung menduga bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Ada apa? Apa yang lelah terjadi? Tanyanya gugup Lapor, Taijin Kim Sui dan Long Sui yang ditugaskan mengantarkan surat keselaran telah kembali Namun mereka ingin menyampaikan suatu hal yang cukup genting Kata salah satu dari pengawal itu melaporkan Wajahkan Taijin semakin panik Hal apa? Di mana mereka sekarang? Cepat suruh mereka masuk kedua pengawal itu segera mengiakan dan mengundurkan diri Tidak lama kemudian masuk lagi dua orang pengawal yang lainnya Mereka langsung membungkuk hormat kepada Kan Taijin Bangun, bangun! Tidak usah banyak peradatan Ada apa sebenarnya? Masalah genting apa yang ingin kalian sampaikan laporan Taijin? Sebetulnya masalah yang tidak ada hubungannya dengan Taijin Tapi kami tidak berani sembarangan bertindak sehingga memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Taijin Agara Taijin yang memutuskan Hatikan Taijin agak lega mendengar keterangan kedua orang itu Oh? Masalah apa sebetulnya yang kalian hadapi? Coba katakan, biar aku pertimbangkan baik-baik Begini, Taijin Ketika kapal kami sedang mengarungi lautan selatan Kami menemukan seorang gadis yang tersangkut di batu karang dalam keadaan sekarat Kami mengangkatnya ke atas kapal Ternyata gadis itu masih mempunyai harapan untuk hidup Tapi keadaannya memang gawat sekali Sampai sekarang dia masih belum sadarkan diri juga Padahal kami menemukannya enam hari yang lalu Kami menjadi bingung Membiarkannya begitu saja, kami tidak tega Di bawah pulang pasti akan menimbulkan masalah Jadi, metukan soat cuma belalak mendengar kata-kata pengawal itu Tia, kasihan sekali gadis itu Bawa saja kemari Suruh Ong Taihu lihat bagaimana keadaannya Kan Taijin menganggukan kepalanya berulang kali Hektometer Entah siapa gadis itu Memang kasihan sekali Tindakan kalian sangat terpuji Sekarang di mana gadis itu di dalam kereta di luar gedung Kami tidak berani membawanya masuk kemari sebelum mendapat izin dari Taijin Bawa masuk sekarang juga Tidurkan di kamar tamu Sebentar kalau Ong Taihu sudah datang Suruh dia memeriksa keadaannya dengan teliti Gadis itu masih tidak sadarkan diri ketika diperiksa oleh Ong Taihu Kan Taijin dan Kan Soatju berdiri di samping dengan hati tegang Gadis itu masih muda sekali Wajahnya sangat cantik Pakaiannya koyak di sana sini Bagian ubun-ubun kepalanya ada darah sedikit Mungkin karena terbentur batu karang Justru hal inilah yang dikhawatirkan oleh Ong Taihu Dia menggelengkan kepalanya berulang kali Kesehatan gadis ini dapat pulih kembali Tapi luka di bagian kepalanya cukup parah Chaihai takut bila dia tersadar nanti Dia akan terkena penyakit yang disebut lupa ingatan Kata Ong Taihu menjelaskan Kalau benar demikian akhirnya Tentu kita akan kerepotan juga Bagaimana kita bisa tahu siapa adanya gadis ini? Tentunya orang tuanya akan cemas memikirkan Anak gadis mereka yang hilang Ujarkan Taijin kebingungan Kan Soatju malah mempunyai pendapat yang berbeda Tia, jangan memikirkan hal yang lainnya dulu Kita tolong dulu nyawa gadis ini Nanti kalau dia sudah tersadar nanti Kita lihat lagi perkembangan selanjutnya Kan Taijin termenung sejenak Kemudian dia menganggukan kepalanya Baiklah Harap Ong Taihu memberikan resep Agar kesehatannya dapat cepat pulihkan Taijin tidak usah khawatir Chaihai akan memberikan sebuah resep Obat itu harus dicekokkan kepadanya Paling lambat besok siang dia sudah akan tersadar Tetapi harap ingat baik-baik Jangan membuatnya terlalu terkejut Apabila sadar nanti Takut dia akan mengalami shock yang dalam Dan otaknya tidak dapat berfungsi kembali Untuk selamanya Kan Taijin menganggukan kepalanya Aku akan menyuruh Chao Popo menungguinya di sini Chao Popo adalah pengasuhkan Soatju sejak kecil Sekarang gadis itu sudah dewasa Dia lebih suka ditemani oleh Chincing Yaitu gadis seusianya yang selalu memimpinnya kemana-mana Kan Soatju adalah seorang gadis yang lemah lembut Apalagi dia mempunyai saudara Oleh karena itulah Ayahnya mengambil seorang anak yatim piatu untuk menjadi teman baginya Melihat gadis yang ditolong oleh kedua pengawal ayahnya Kan Soatju langsung suka Gadis itu sangat cantik Tapi wajahnya menyiratkan kedukaan yang dalam Dia bertanya-tanya dalam hati Siapa gadis itu sebenarnya? Kan Soatju yang tubuhnya lemah Memang tidak pernah diijankan oleh ayahnya Untuk melakukan pekerjaan apapun Ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu Sebagai seorang gadis yang menginjak remaja Dia semakin kesepian Sekarang dia tidak bisa lagi mengungkapkan perasaannya kepada Ching Ching Dia memang akrab sekali dengan pelayannya itu Tapi Ching Ching juga tidak banyak pengalaman tentang dunia luar seperti dirinya Sejak kecil Kan Soatju tidak pernah kemana-mana Bukan ayah atau ibunya tidak mengajaknya Tapi kesehatannya yang tidak mengizinkan Sekarang, dengan gadis itu Dia jadi mempunyai kesibukan Bukan kesibukan seperti yang dilakukan oleh orang lain Tapi otaknyalah yang sibuk bekerja Dia terus memikirkan gadis tersebut Kalau ditilik dari bahan pakaian yang dikenakannya Gadis itu bukan dari keluarga tidak mampu Satu hal yang dapat dipastikan bahwa gadis itu juga bangsa Han seperti dirinya Namun negara ini begini luas Siapa yang dapat memberi tahu dari daerah mana gadis itu berasal Memang tubuhnya ditemukan di bagian laut selatan Tapi apa pula yang dapat memastikan dari mana dia mengalami kecelakaan sampai terdampar di tempat tersebut Tampaknya dia memang harus menunggu sampai gadis itu sadarkan diri Tapi kalau mengingat kembali kata-kata Ong Taihu bahwa ada kemungkinan gadis itu akan mengalami lupa ingatan Pikirannya menjadi kalut lagi Sekarang hal pertama yang harus dilakukannya adalah mencari ayahnya Dengan pikiran itu, Kan Soat Chu langsung menemui ayahnya yang berada di ruang perpustakaan Ayahnya senang sekali membaca Bila ada waktu senggang, dia pasti mengunci diri di dalam ruangan tersebut Apalagi sejak ibunya meninggal Dugaan Kan Soat Chu memang tepat Kan Taijin sedang duduk di atas kursi di belakang sebuah meja yang besar Dia sedang asyik membaca Sampai-sampai putrinya itu sudah berada di belakangnya, dia masih belum menyadari Tia, sapakan Soat Chu perlahan Kan Taijin tersentak dari keasikannya Dia tersenyum melihatkan Soat Chu yang masuk ke dalam ruangan tersebut Ada apa? Soat Ji ada satu hal yang ingin kubicarakan dengan Tia Kan Taijin menutup buku di tangannya dan meletakkannya kembali ke rak besar yang ada di sampingnya Di sana tersusun berbagai jenis buku Tidak sedikit yang sudah langka sekali Nah, apa yang ingin kau bicarakan dengan ayahmu ini gadis yang ditolong oleh kedua pengawal Tia itu terus mengganggu pikiranku Anak ingin meminta izin dari Tia agar dia diperbolehkan menetap di rumah ini Seandainya sadar nanti keadaannya persis yang dikatakan oleh Ong Taihau Mengapa kau tiba-tiba mempunyai pertimbangan demikian kan Taijin tersenyum simpul Pasti ada kaitannya dengan ucapanmu tempoh hari bukan AKH Tia selalu menggoda Anak bicara serius Dia masih begitu muda Usianya paling-paling terpaut 1-2 tahun dengan anak Apabila dia benar-benar lupa ingatan dan meninggalkan tempat ini Anak khawatir akan terjatuh ke tangan orang jahat dan dia tentu akan mengalami hal yang mengerikan Wajahkan Taijin berubah menjadi serius Soat Ji, kau tidak usah khawatir Menolong orang adalah perbuatan yang baik Kalau keadaannya memang seperti yang dikatakan oleh Ong Taihau Tia tentu mengijankan dia tinggal di sini sampai ingatannya pulih Wajahkan Soat Ji langsung berseri-seri mendengar permintaannya dikabulkan Terima kasih Tia, anak sekarang ingin menengok keadaannya Nanti baru anak kesini lagi untuk menemani Tia Kan Taijin menganggukan kepalanya Kan Soat Ji bergegas keluar dari kamar itu Tapi baru saja sampai di depan pintu, dia menolahkan kepalanya kembali Tia, apa yang kau katakan memang benar Permintaan anak memang ada kaitannya dengan ucapan anak di taman bunga kemarin Katanya sambil tersenyum Kan Taijin menggelengkan kepalanya melihat tingkah putrinya yang masih kekanak-kanakan itu Dia sudah menduga bahwa kehadiran gadis itu pasti akan membuat hati putrinya semakin senang Dia berulang kali mengatakan bahwa betapa berbahagianya dia apabila dia mempunyai seorang cici atau adik Tampaknya sekarang dia sudah mendapatkan seorang cici yang muncul di rumahnya secara ajaib Gadis itu mengerjapkan matanya berkali-kali Hal ini pasti disebabkan oleh kekhaya matahari yang menyorot lewat jendela Kau Popo yang bertugas menungguinya segera mendekat ke samping tempat tidur Sio Chia, kau sudah sadar tanyanya lembut Gadis itu berusaha untuk bangun Namun kepalanya terasa pening Kau Popo cepat-cepat membantunya Sio Chia, jangan bangun dulu Sio Chia baru tersadar setelah pingsan lebih dari satu minggu Kesehatan Sio Chia belum pulih Rebahlah kembali, Popo akan mengambilkan bubur untukmu Bibir itu bergerak-gerak Tampaknya gadis itu ingin mengatakan sesuatu Tapi tenggorokannya terasa kering Dia tidak sanggup mengatakan apa-apa Kau Popo mengambil cangkir dan mengisinya dengan air teh hangat Dibantunya gadis itu minum sedikit demi sedikit Di, mana, aku tanya gadis itu dengan suara bergetar Belum lagi Chao Popo sempat menjawabnya Kan Soat Chu sudah melangkah ke dalam kamar Dia senang sekali melihat gadis itu sudah sadar Dia memberi isyarat kepada Chao Popo agar menggeser sedikit Dia ingin sekali menyapa gadis itu Nona, kau sekarang ada di rumahku Jangan takut, lukamu cukup parah Jangan banyak bergerak, katakan Soat Chu dengan penuh perhatian Gadis itu kembali mengerjapkan matanya beberapa kali Tidak lama kemudian dia mulai bisa menyesuaikan diri Dengan penerangan yang sudah sekian lama tidak dilihatnya Bagaimana perasaan Kounio sekarang tanyakan Soat Chu sekali lagi Gadis itu hanya menganggukan kepalanya sedikit Siapakah nama Kounio? Tentu saja kalau Kounio tidak keberatan memberitahukannya kepada si Yau Moai Matu gadis itu menerawang Sejenak kemudian dia menatapkan Soat Chu lekat-lekat Akhirnya dia menggelengkan kepalanya Ah, aku tidak tahu Pikiran, ku seakan kosong melompong Ternyata apa yang diduga oleh Hong Taihu benar adanya Tampaknya gadis itu benar-benar mengalami lupa ingatan Kan Soat Chu tersenyum manis Tidak apa-apa Kalau boleh si Yau Moai akan memanggil kau Cici saja Si Yau Moai harap Cici jangan memaksakan diri berpikir hal yang lain Yang penting sekarang Cici harus beristirahat agar kesehatanmu cepat pulih Nanti perlahan-lahan si Yau Moai akan membantu agar ingatanmu dapat kembali lagi Seperti sebelumnya Gadis itu menganggukan kepalanya dengan lemah Dia memang ingin sekali mengajukan pertanyaan Tapi keadaannya sekarang belum memungkinkan Bahkan untuk menganggukan kepalanya saja dia merasa berat sekali Kan Soat Chu menolahkan kepalanya kepada Chao Popo Chao Popo, masakan bubur buat Cici ini dan suapkan perlahan-lahan sampai habis Perutnya sudah lama kosong Nanti tubuhnya semakin lemah, kata gadis itu memesankan Baik, Si Ochia, sahut Chao Popo sambil mengundurkan diri Kan Soat Chu masih duduk di sisi tempat tidur untuk beberapa saat Tapi gadis itu sudah memejamkan matanya kembali Akhirnya Kan Soat Chu mengambil keputusan untuk membiarkan gadis itu beristirahat beberapa hari telah berlalu Kesehatan gadis itu mulai pulih Tubuhnya sudah agak kuat Dia sudah bisa bangun sendiri dari tempat tidur dan berjalan-jalan di taman Kan Soat Chu memperhatikannya secara diam-diam Tampaknya gadis itu sedang memandangi permukaan salju dengan metu, termenung Apa yang dipikirkan olehnya? Apakah dia hanya berpura-pura lupa ingatan padahal dia tahu siapa dirinya? Sesungguhnya pertanyaan itu terus berkecamuk di hati Kan Soat Chu Tapi kalau melihat gadis itu suka merenung seorang diri Kemudian seperti orang yang kebingungan Kan Soat Chu malah merasa bahwa gadis itu berkata yang sesungguhnya Perlahan-lahan dia berjalan menghampiri Siapa bentak gadis itu sambil membalikan tubuhnya secepat kilat Kan Soat Chu terkejut sekali Melihat dari gerakannya gadis itu pasti mengerti ilmu silat Cici, aku yang datang Sapa Kan Soat Chu sambil menenangkan hatinya Metu gadis itu yang tadi mendelik berubah lembut kembali Bibirnya tersenyum Soat Moai Cici kira siapa? Gerakan tubuh Cici cepat sekali Sekarang keadaan Cici masih belum pulih sekali Tapi gerakannya sudah begitu hebat Apalagi kalau sudah sehat nanti Gadis itu menundukan wajahnya dengan tersipu-sipu Tampaknya Cici pernah mempelajari ilmu silat yang cukup tinggi Katakan Soat Chu kembali Gadis itu menggelengkan kepalanya Cici benar-benar tidak tahu Cici sudah berusaha untuk mengingat kembali siapa Cici ini sebetulnya Betulnya, tapi tetap saja tidak berhasil Jangan terlalu dipaksakan Ong Tai Hukan sudah mengatakan bahwa memang butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan ingatan itu Soat Moai Keberatankah kau kalau Cici tanyakan kembali di mana pengawal Taijin menemukan Cici tanya gadis itu Menurut kedua pengawal itu mereka menemukan tubuh Cici tersangkut di atas batu karang dekat laut selatan Tapi apakah hanya sedikit petunjuk itu bisa memulihkan kembali ingatan Cici gadis itu menggelengkan kepalanya Cici tidak tahu Tapi kalau mendengar keterangan Soat Moai Tampaknya Cici berasal dari pesisir pantai Mungkin Cici ini anak seorang nelayan yang ikut orang tua pergi menangkap ikan Mungkin perahu kami diterjang badai sehingga tubuh Cici terlempar ke dalam lautan Kan Soat Chu menggelengkan kepalanya Siao Moai mempunyai pendapat yang berbeda Meskipun Siao Moai belum pernah berkelana di dunia kangung Tapi sedikit banyaknya Siao Moai mendengar cerita dari Chao Popo dan yang lainnya Cici pasti bukan anak seorang nelayan Coba pikirkan baik-baik Kalau Cici memang anak seorang nelayan Pasti kulit Cici hitam karena sering terbakar oleh matahari Lagipula bahan pakaian yang Cici kenakan ketika diketemukan bukan bahan yang sanggup dibeli oleh kaum nelayan Cici pasti berasal dari keluarga yang cukup berada Tapi dunia ini begitu luas Kemana kita harus mencari keterangan tentang asal-usul Cici Gadis itu merasa apa yang dikatakan oleh Kan Soat Chu ada benarnya Dia masih ingin mengajukan pertanyaan lagi ketika dia melihat Kan Tai Jin keluar dari dalam rumah Kan Tai Jin, sapa gadis itu sambil menjura dengan sopan Kan Tai Jin mengelus-elus jenggotnya Dia menatap gadis itu sambil menganggukan kepalanya berulang kali Ko Nio, jangan panggil aku Kan Tai Jin lagi Kalau boleh, aku mempunyai usul yang lebih baik Kan Soat Chu memandang ayahnya dengan tatapan bingung Tia, apa maksudmu Kan Tai Jin tersenyum lebar Soat Ji, kau selalu mengatakan bahwa kau tidak mempunyai saudara Ko Nio ini ditemukan oleh kedua pengawalku Berarti Tia memang ada jodoh dengannya Bagaimana menurutmu kalau Tia memberinya nama dan mengangkatnya sebagai anak Agar dia bisa menjadi cicimu Kan Soat Chu langsung bersinar terang Tapi Kan Tai Jin mengedipkan matanya satu kali Kau jangan keburu senang dulu Kita harus menghargai hak orang lain Tanyakan dulu kepada Ko Nio ini apakah dia bersedia menjadi anak angkat Tia katakan Tai Jin selanjutnya Kan Soat Chu langsung menarik tangan gadis itu dan menggenggamnya rat-rat Cici, tentu kau bersedia bukan gadis itu terdiam beberapa saat Dia merasa terharu sekali Untuk saat ini dia juga tidak mempunyai tujuan pasti Memang ada baiknya dia tinggal di rumah orang tua dan gadis yang baik hati itu Selelah mempertimbangkan beberapa saat Akhirnya dia menganggukan kepalanya Kan Soat Chu langsung memeluknya rat-rat Kan Tai Jin tersenyum simpul Kalau memang kau sudah setuju Sekarang juga aku akan memberimu sebuah nama Tentu saja kau harus mengikuti si ayah angkatmu ini Sedangkan peresmiannya Kita rayakan malam ini saja Aku akan mengundang beberapa orang temanku Agar suasananya bertambah meriah Kan Tai Jin menoleh kembali ke arah putrinya Soat Ji, bagaimana kalau ayah memberi nama Kan Haeli kepada kakakmu ini Haeli, gadis laut? Bagus sekali Tia Tapi entah Cici menyenanginya atau tidak Gadis itu menganggukan kepalanya Pada dasarnya dia memang tidak peduli nama apapun yang akan diberikan kepadanya Toh, lebih baik daripada tidak punya nama sama sekali Tapi setelah mendengar nama yang dipilih oleh Kan Tai Jin dia merasa sangat suka Nama itu bagus sekali Aku sangat menyukainya Sejak pagi Tia sudah memikirkan hal ini Lalu Tia terbentur lagi ketika hendak memilihkan nama Namun Tia teringat bahwa dia ditemukan di tengah lautan Maka gadis yang cantik ini paling sesuai apabila diberi nama Haeli Mulut gadis itu bergerak-gerak Dia seperti ingin mengatakan sesuatu Tapi hatinya masih bimbang Kan Tai Jin sempat memperhatikan gerak-geriknya itu Haeli Apa yang ingin kau katakan tanyanya lembut? Kalau bisa jangan terlalu banyak tamu yang diundang Aku takut aku masih belum bisa menghadapi keramaian Kata Haeli yang akhirnya mengungkapkan juga apa yang terkandung di dalam hatinya Orang-orang yang diundang memang tidak seberapa banyak Tapi termasuk si Bun Tu Dia datang dengan dua orang pengawalnya Meskipun Kan Tai Jin kurang menyukainya Tapi dia juga tidak ingin menunjukkan secara terang-terangan Kalau sampai yang lain diundang Sedangkan orang ini tidak Tentunya akan menyolok sekali Tak henti-hentinya si Bun Tu memuji kecantikan Kan Haeli yang baru diangkat menjadi anak oleh Kan Tai Jin Sudah tiga kali dia mengangkat cawan araknya dan menghormati Kan Tai Jin Benar-benar merupakan rejeki yang tidak kepalang besarnya bahwa dalam usia setua ini Kan Tai Jin dapat mengangkat seorang anak seperti Kan Haeli Shochia ini Si Bun Chong Su bisa saja Tapi apa yang dikatakan si Bun Chong Su memang tepat Aku hanya mempunyai seorang putri saja Dan dia ini Kan Tai Jin menunjuk kearahkan Soa Chu yang duduk di sebelah kirinya Terus menggerut Tu ingin mempunyai saudara Kebetulan sekali kami berhasil menyelamatkan anak angkatku ini Sehingga dari sekarang mempunyai teman untuk berbincang Si Bun Chu mengantuk tidak henti-hentinya Pandangan matanya menatapkan Haeli berulang kali Seakan tidak bosan-bosannya dia memandangi kecantikan gadis itu Sementara itu kedua pengawalnya yang berdiri di sudut ruangan sejak tadi saling berbisik antara satu dengan yang lainnya Waktu dengan cepat berlalu Malam sudah larut ketika para tamu memohon diri Kan Haeli dan Kan Soa Chu juga sudah masuk ke dalam kamar Kalau tubuh Kan Soa Chu memang lemah, maka kesehatan Kan Haeli juga belum pulih Sekarang kedua gadis itu menempati kamar yang sama Hubungan mereka dengan cepat menjadi akrab di dalam gedung si Bun Chu yang megah Laki-laki itu minum arak cukup banyak Sinar matanya menyala-nyala Orang yang biasa menemuinya di dalam istana sehari-hari Memang sudah pada tahu bahwa orang ini memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Tapi sampai di mana ketinggian ilmu silat yang dikuasainya Tidak ada seorang pun yang tahu Setelah kembali dari pesta yang diadakan oleh Kan Tai Jin Dia langsung membanting dirinya di atas kursi panjang Bedebah Mengapa nasib si tua bangka itu demikian beruntung? Bagaimana anak buahnya bisa menemukan seorang gadis yang begitu cantik dan bersedia pula diangkat anak olehnya? Huh si Bun Chu menggerutu panjang lebar Kedua pengawal yang mengikutinya ke pesta tadi saling lirik sejenak Chong Su, panggil salah satunya yang berusia agak lanjut Jangan ganggu aku Hatiku sedang kesal bentak si Bun Chu Kedua orang itu terdiam lagi Namun mati mereka masih saling lirik terus-menerus Hektometer Tua bangka itu sudah menjadi duda Jangan-jangan dia hanya berpura-pura mengangkat gadis itu sebagai anak Padahal Maaf Chong Su, setau kami kan Tai Jin bukan pejabat yang berhidung belang Kalian tahu apa? Manusia itu paling pandai berpura-pura Di luarnya kelihatan suci, di dalamnya busuk Lebih baik seperti aku ini yang suka melakukan hal secara terang-terangan Kembali kedua pengawal itu terdiam Dalam hati mereka sebetulnya membantah kata-kata si Bun Chu Mereka tahu sekali bahwa lebih banyak hal-hal yang diperbuat orang ini dengan rahasia Bahkan banyak orang yang menganggapnya agak misterius Salah satu dari kedua pengawal itu berdehem satu kali Dia memberanikan dirinya mengatakan apa yang tersirat dalam hatinya Meskipun seandainya kan Tai Jin bermaksud buruk, tapi kalau sasarannya gadis yang satu ini, maka dia melakukan kesalahan besar, katanya Mendengar kata-katanya, si Bun Chu langsung menoleh ke arahnya Heh, tampaknya kau mengetahui sesuatu, sehingga kau bisa mengucapkan kata-kata itu justru hal inilah yang ingin kami sampaikan kepada Chong Su sejak tadi Ilmu silat yang dimieki gadis yang sekarang bernamakan Hai Li itu cukup tinggi, si Bun Tu semakin penasaran Apa sebetulnya yang ingin kau sampaikan? Bicara langsung saja Tidak usah pelintat-pelintut seperti itu bentaknya kesal Chong Su, kami pernah bertemu dengan gadis itu Oleh karena itulah kami terkejut ketika kan Tai Jin memperkenalkan sebagai anak angkat Gadis itu adalah Toku Hang Toku Hang? Putri Toku Buti? Apakah kalian tidak salah lihat si Bun Tu semakin terkejut? Kalau salah satu dari kami salah lihat, mungkin masih bisa dimaklumi Masa kami berdua bisa salah lihat dalam waktu yang bersamaan mengapa dia bisa berada di dalam gedung kan Tai Jin? Apakah dia mempunyai maksud tertentu sehingga pura-pura tertimpa musibah Agar dapat ditemukan oleh para pengawal pembesar itu Itulah yang kami curigai sejak tadi Dan Chong Su jangan lupa Dia juga adik ayah lain ibu dengan Wan Fe Yang Alis si Bun Tu semakin mengerut Hektometer Kalau begitu kalian harus tingkatkan kewaspadaan Jangan-jangan Wan Fe Yang juga sudah berada di kota raja dan sedang menyelidiki keadaan kita Perhatikan juga gerak-gerik gadis itu Jangan sampai dia meninggalkan gedung keluarga kan tanpa sepengetahuan kita Kedua pengawal itu segera mengiakan Suruh beberapa orang kita untuk memeriksa keadaan di sekitar sini Lihat apakah gadis itu memang datang bersama Wan Fe Yang kata si Bun Tu selanjutnya Rupanya mereka tidak tahu bahwa Kan Hailey mengalami lupa ingatan Bahkan gadis itu sendiri sudah lupa bahwa dirinya ternyata Toku Kong Benturan yang dialami oleh Toku Hang ketika terombang ambing di lautan cukup keras Tulang kepalanya saja sampai berdarah Tapi, siapakah si Bun Tu sebenarnya? Mengapa seorang kepala komandan pengawal istana bisa mengenal Wan Fe Yang bahkan Toku Buti? Kalau ditilik dari pembicaraan mereka tadi Kecurigaan Kan Lae Jin terhadapnya memang beralasan Bagaimana kedua pengawalnya bisa mengetahui siapa Toku Long Kalau mereka bukan terdiri dari orang-orang dunia Kang Ho Butong San Memang sudah aman dari segala macam gangguan Sejak kepergian Wan Fe Yang, hati Fuhiong pun semakin gelisah Dia mulai tidak kerasan tinggal di atas Butong San Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berkelana kembali di dunia persilatan Ye Hong terkejut sekali ketika mendengar kata-kata Fuhiong kun Fuhiong kun, Siow Fe pasti akan dalam kembali dalam jangka waktu yang tidak lama lagi Sebaiknya kau tetap menunggu di sini saja Fuhiong kun menggelengkan kepalanya Aku bukan hendak mencari Wan To Ako Tapi aku merindukan kehidupan bebas di dunia Kang Ho Di luar sana banyak orang yang membutuhkan uluran tanganku Aku harap Yeok To Ako bisa mengerti Suatu hari nanti aku pasti akan datang lagi Ye Hong masih berusaha membujuknya tapi rupanya tekat gadis itu sudah bulat Hari itu juga dia menyiapkan segala perbekalan yang dibutuhkan dalam perjalanannya nanti Setelah itu dia meminta izin kepada Ye Hong agar diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan abu para tokoh Butong Pai Dia ingin menyembah di depan perabuan Yan Chong Tian yang merupakan ayah angkatnya Kemudian dia juga menyembah yangi makam Fuh Giyok Su Akhirnya dia turun dari Butong San dengan diiringi pandangan mata beratus-ratus murid Butong Pai Fuhiong kun tidak melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa Dia memang tidak mempunyai tujuan yang pasti Meskipun dia mengatakan kepada Ye Hong bahwa dia bukan hendak mencari Wan Fe Yang Tapi dalam hatinya dia berharap sekali dapat bertemu dengan anak muda itu Mantel yang dikenakannya sudah cukup tebal namun hawa dingin masih saja menyusup Setelah berada di kaki gunung Butong, dia kerahkan tenaganya untuk berlari Dengan demikian tubuhnya menjadi berkeringat dan hawa dingin tidak terasa lagi Kadang-kadang dia berhenti apabila tubuhnya merasa agak lelah-led dengan Wan Fe Yang Desa di dekat kaki gunung Butong San baru saja dilaluinya Di jalanan tidak banyak orang yang berlalu lalang Fuhiong kun berhenti di sebuah kedai arak dan membeli beberapa butir bakpao Melihat bakpao-bakpao tersebut, ingatannya kembali ke masa perkenalannya dengan Wan Fe Yang Saat-saat manis seperti itu tidak pernah dirasakan lagi Sudah terlalu banyak kejadian yang menimpa mereka berdua Kalau bisa, Fuhiong kun ingin memutar kembali saat yang telah berlalu Dia sadar semua itu hanya harapan kosong Kakinya terus melangkah sambil mengenang masa lalu Tau-tau dia sudah berada di dalam sebuah hutan yang lebat Dipilihnya sebuah batu besar yang agak terlindung dari hujan salju Dia duduk di sana sambil memakan bakpao yang dibelinya tadi Kemana perginya Wan Fe Yang? Urusan apa yang harus diselesaikan olehnya? Fuhiong kun sudah berusaha untuk menebaknya, namun sia-sia saja Tok Kubuti sudah mati, begitu pula kakek dan abangnya Sudah terlalu banyak kematian yang dilihatnya Dan dia merasa Wan Fe Yang tidak mempunyai musuh lagi di dunia ini Apakah urusan yang akan diselesaikannya ada hubungannya dengan kepergiannya tempoh hari? Kepala Fuhiong kun menjadi pusing memikirkan masalah itu Dia juga tidak tahu bagaimana nasibnya kelak Dia sudah sebatang kero di dunia ini Tidak ada orang yang dapat dijadikan tempat perlindungan Sedangkan dia merasa tidak enak hati menyusahkan Wan Fe Yang terus-menerus Walaupun anak muda itu tampaknya tidak keberatan Dia sadar tugas yang dibebankan pada bahu anak muda itu masih banyak Wan Fe Yang tentu saja tidak dapat mengurusnya seumur hidup Kecuali wajah Fuhiong kun menjadi merah pada memikirkan hal itu Meskipun tidak ada seorang pun di sisinya Saat itu dia merasakan ketenangan yang menyelimuti sekitarnya Di mana-mana hanya terlihat hamparan salju yang pulih bersih Pemandangan itu membuat hatinya menjadi tentram Dia menggigit lagi bakpaonya sedikit demi sedikit Tiba-tiba telinganya mendengar suara isak tangis seseorang Matanya celingak-celinguk memandang ke sekitarnya Tapi dia tidak melihat apa-apa Dipertajamnya telinganya untuk mendengarkan dengan seksama Akhirnya dia tahu bahwa suara isak tangis itu berasal dari balik sebalang pohon yang besar Fuhiong kun berdiri dan berjalan dengan perlahan-lahan Dia tidak mengira bahwa suara isak tangis yang didengarnya adalah suara hantu yang gentayangan Lagipula mana ada hantu di hari yang masih terang seperti ini Dia hanya meningkatkan kewaspadaannya Siapa tahu suara isak tangis itu merupakan semacam pancingan yang akan mencelakakan dirinya Pengalaman Fuhiong kun di dunia Kangow memang sudah cukup luas Maklum saja karena sejak kecil dia memang sudah tidak betah tinggal di Xiaoye Aukok Dan selalu berkelana mencari ilmu pengobatan di dunia Kangow Tiba-tiba tubuh gadis itu berkelebat secepat kilat Tahu-tahu dia sudah berdiri di hadapan orang yang sedang menangis itu Dia adalah seorang gadis yang masih remaja sekali Pantas saja Fuhiong kun tidak bisa menemukannya tadi ketika melongok ke kanan dan kiri Karena dia mengenakan sehelai mantel berwarna pulih yang membuatnya tidak berbeda dengan hamparan salju yang melapisi tanah itu Gadis cilik itu terkejut melihat kemunculan Fuhiong kun yang tidak disangka-sangka itu Dia memandangi Fuhiong kun dengan matel, terbelalak Otaknya langsung berpikir tentang siluman rase yang sering diceritakan oleh orang-orang Jangan takut, adik kecil, sapa Fuhiong kun dengan ramah Gadis cilik itu semakin mengerutkan tubuhnya ke batang pohon di belakangnya Aku bukan setan, tapi manusia juga seperti engkau Tadi aku mendengar kau menangis dengan sedih Ada apa? Katakanlah, siapa tahu aku dapat membantu Kata Fuhiong kun kembali dengan nada suara yang lebih lembut Gadis cilik itu menggulengkan kepalanya berulang kali Bibirnya bergetar Demikian juga seluruh tubuhnya Fuhiong kun yang mengerti ilmu pengobatan segera mengetahui bahwa gadis cilik itu tidak berpura-pura Malah tampaknya dia baru saja mengalami sebuah kejadian yang membuat batinnya terpukul hebat Di mana rumahmu? Apakah kau tersesat gadis itu menggelengkan kepalanya dengan keras? Fuhiong kun menjadi kewalahan Akhirnya dia duduk di samping gadis itu sambil berdiam diri Berkali-kali gadis itu melirik ke arahnya Fuhiong kun pura-pura tidak tahu Dia mengeluarkan bakpao yang masih tersisa dua butir itu dan memakannya dengan lahap Gadis itu terus memandanginya Fuhiong kun merasa tidak tega juga akhirnya Dia menyodorkan bakpao itu ke tangan si gadis cilik Makanlah, kau tentu sudah lapar Dengan tangan gemetar gadis itu menerima bakpao yang disodorkan oleh Fuhiong kun Dia memakannya dengan perlahan-lahan Fuhiong kun menggelengkan kepalanya melihat keadaan gadis cilik tersebut Kalau ditilik dari pakaiannya, dia pasti bukan dari keluarga susah Tapi hal-hal apa yang membuatnya demikian ketakutan dan sedih tanda tanya Bolehkah kau beritahukan siapa namamu? Tanya Fuhiong kun hati-hati Gadis cilik itu memandanginya sampai lama sekali Mulutnya mulai bergerak-gerak Liu, Xiao, Ling Sahutnya tersendat-sendat Suaranya lirih sekali Untung saja Fuhiong duduk di sampingnya sehingga dapat menangkap kata-katanya dengan jelas Aku bernama Fuhiong kun Di mana rumahmu? Maukah kau kalau cici mengantarmu pulang? Tanya Fuhiong kun sekali lagi Liu Xiao Ling menggelengkan kepalanya aku Takut, takut Kenapa Fuhiong kun senang sekaligus penasaran senang karena gadis cilik itu mulai mau berkata-kata Penasaran karena dia ingin tahu kejadian apa sebetulnya yang menimpa diri gadis cilik itu Ayah, ibu, koko dibunuh orang jahat Fuhiong kun terkejut sekali Siapa yang melakukan hal yang begitu keji desaknya segera? Aku tidak tahu, mereka mengenakan topeng yang aneh Fuhiong kun menatap gadis itu dari atas kepala sampai ke ujung kaki Seluruh tubuhnya masih bergetar Tampaknya dia tidak berbohong Lalu bagaimana kau dapat melarikan diri aku Sedang bermain di luar rumah dengan anak tetangga Ketika tahu ayah dan ibu serta koko telah dibunuh oleh orang jahat Mereka menyuruh, aku melarikan diri Secepatnya, Fuhiong kun ima sekali melihat gadis itu Tanpa sadar dia melingkarkan tangannya memeluk bahu gadis itu Liu Xiaoling sudah tidak akut lagi kepadanya Dia menangis terseduh-seduh dalam pelukan Fuhiong kun Xiaoling, ternyata nasibmu juga malang sekali Oh Tian, mengapakah selalu membiarkan aku bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kehidupan demikian Tragis pelukannya semakin erat Xiaoling, mari kau ikut dengan Cici Dia menarik tangan gadis itu lalu menyerapnya berlari meninggalkan tempat itu Liu Xiaoling sudah tertidur dengan nyenyak Gadis cilik berusia sekitar 12 atau 13 tahun itu baru bisa pulas sejak kemarin Fuhiong kun memberi semacam obat yang dapat memulihkan kekuatan tubuhnya Tentunya gadis cilik itu berlari tanpa mengenal arah Tubuhnya memang sudah letih sekali Fuhiong kun keluar dari kamar secara diam-diam Tidak lupa dia meniup lilin di dalam kamar sehingga keadaan di dalam menjadi gelap gulita Dengan berbuat demikian, tentu tidak ada orang yang tahu kalau salah satu dari mereka tidak berada dalam kamar Angin bertiup dengan kencang Fuhiong kun menaikan mantelnya lebih tinggi supaya bagian lehernya tertutup rapat Dia mengerahkan ginkangnya dan berlari sekuat tenaga Tujuannya melakukan perjalanan malam-malam adalah untuk menyelidiki kebenaran cerita Liu Xiaoling Hatinya tidak ragu akan keterangan gadis cilik itu Namun dia ingin tahu apa sebabnya sampai keluarga itu dibunuh oleh orang jahat Apakah mereka dirampok? Sebelum melihat dengan metu kepala sendiri, dia belum berani memastikan Fuhiong kun bukan jenis manusia yang suka mencampuri urusan orang lain Tapi karena hatinya terlalu baik, dia selalu tidak tega melihat penderitaan yang berlangsung di depan matanya Dia harus menyelidiki apakah gadis cilik itu masih mempunyai sanak saudara yang lain agar dia bisa menitipkan Liu Xiaoling kepada orang itu Tidak mungkin baginya membawa gadis kecil itu berkelana di dunia kangol yang penuh bahaya ini Malam belum terlalu larut, tapi desa yang cukup besar itu sudah sunyi senyap Hal ini tidak seperti biasanya Mungkin karena baru terjadi pembunuhan atas keluarga Liu Xiaoling itulah sehingga mereka menutup pintu imah rapat-rapat Fuhiong kun mengitari jalan raya yang dihiasi dengan rumah-rumah mewah Dia yakin salah satu dari rumah itu adalah rumah keluarga Liu Xiaoling Tapi dia tidak tahu yang mana Cukup lama dia mondar-mandir sambil memutar lelapnya Akhirnya pikiran gadis itu tergerak Kalau seandainya seisi rumah Liu Xiaoling tidak ada yang hidup lagi, pasti rumah itu kosong sekarang Rumah yang kosong tentu tidak ada penerangan sama sekali Dia segera menyusuri jalan raya itu perlahan-lahan Dia memperhatikan dengan seksama rumah mana yang tidak ada penerangannya sama sekali Kemudian dia pun melihat rumah tersebut Rumah itu lebih besar dari rumah lainnya Namun keadaan di dalam maupun di luar gelap sekali Di rumah-rumah yang lain pasti tergantung sebuah lentera di depan pintu Hanya rumah ini yang tidak Fuhiong kun memperhatikan sekitarnya Tidak terlihat bayangan seorang pun Cepat dia melesat ke atas tembok rumah dan menyelinap ke dalam pekarangan Dengan mengendap-endap Fuhiong kun masuk ke ruangan depan Gerakannya sangat berhati-hati Dia tidak tahu apakah masih ada musuh yang menunggu di dalam rumah itu Kalau ditilik dari kematian Abang Xiaoling yang dibunuh sekalian Kemungkinan besar pembunuh itu memang berniat menghabisi seluruh keluarga Liu tersebut Mereka pasti tahu bahwa masih ada seorang gadis yang luput Liu Xiaoling mengatakan bahwa pembunuh itu lebih dari lima orang Mereka mengenakan topeng yang aneh Padahal gadis cilik itu tidak melihatnya dengan matuk kepala sendiri Dia juga hanya mendengar dari keterangan para tetangganya Apakah kala kata mereka dapat dipercaya? Beluk hati Fuhiong kun tersentak Kewaspadaannya ditingkatkan Tapi sejenak kemudian dia menghela nafas lega karena matanya yang tajam melihat benda-benda kecil yang berlarian Tikus Fuhiong kun mengelilingi seluruh ruangan dalam rumah itu Setelah yakin tidak ada apa-apa lagi Dia keluar kembali Jalan raya masih sesunyi tadi Fuhiong kun mempertimbangkan sejenak apa yang harus dilakukan olehnya selanjutnya Kemudian dia berjalan ke gedung yang terdapat di sebelahnya Dia harus pura-pura seperti gadis yang kemalaman di jalan Diketuknya pintu rumah itu perlahan-lahan Setelah itu dia menunggu sebentar Tidak lama kemudian seorang laki-laki berusia setengah bayar yang dapat dipastikan merupakan tukang pukul bayaran melongokan kepalanya lewat celah pintu yang dibukanya Melihat Fuhiong kun berdiri di depan pintu, dia agak terpanas sesaat Setelah kejadian yang menimpa keluarga Liu, mau tidak mau mereka meningkatkan kewaspadaannya Laki-laki berusia setengah bayar dengan cambang lebat itu menatap Fuhiong kun Lu Heng, maaf mengganggu, si Oli kemalaman di perjalanan Toako siapa yang datang tiba-tiba dari belakang laki-laki itu terdengar suara langkah mendatangi Laki-laki bercambang lebat itu menolahkan kepalanya sedikit Seorang gadis yang kemalaman di jalan, sahutnya Kalau boleh, si Oli ingin bertemu dengan tuan rumah dan menanyakan Kalau-kalau si Oli boleh menumpang barang satu malam saja Fuhiong kun melanjutkan kata-katanya Laki-laki bercambang lebat itu menguakan pintu rumah lebar-lebar Setelah itu dia menoleh ke arah iaki-laki yang ada di belakangnya JT, kau tunggu di sini Aku akan masuk dan laporkan kepada Song Leopan Laki-laki itu langsung masuk ke dalam Sedangkan orang yang dipanggilnya JT itu juga memperhatikan Fuhiong kun dari atas kepala sampai ke ujung kaki Siapa nona ini dan kemana tujuan nona sehingga kemalaman di jalan Tanya laki-laki itu dengan ada menyelidik Si Oli bernama Fuhiong kun Dari Butongsan ingin mencari seorang kawan yang sedang menetap di rumah pamannya di desa seberang bukit Fuhiong kun mengatakan nama aslinya Tapi dia memberi keterangan palsu tentang tujuannya Laki-laki itu agak terkejut mendengar kata-kata itu Maklum saja, desa itu memang tidak terlalu jauh dari Butongsan Mungkin mereka juga sudah pernah mendengar peristiwa yang berturut-turut terjadi di sana Kau, kau adik Fugioksu, bekas yang bunjin Butongpei itu tanyanya dengan matlah, terbelalak Fuhiong kun menganggukan kepalanya Dia merasa tidak ada perlunya menutupi siapa dirinya Kalau dia berbohong dan kebetulan ada yang mengenalinya, urusan bisa bertambah runyam Baru saja laki-laki itu ingin bertanya lagi Dari belakang punggungnya terdengar suara langkah kaki beberapa orang Seorang laki-laki berusia lanjut dengan warna rambut sudah memutih keluar dengan diiringi oleh laki-laki pertama kali Di sampingnya juga ada seorang pemuda yang masih remaja Usianya paling banter 15 tahunan Aneh rasanya melihat orang yang sudah tua tapi anaknya masih sekecil itu Laki-laki kedua yang dipanggil JT segera menggeser ke samping Orang tua yang kemungkinan pemilik rumah itu memandangi Fuhiong kun dengan tatapan curiga Lopek, siapa Fuhiong kun sopan? Laki-laki yang kedua tadi segera maju ke depan Lao Pan, aku sudah tahu siapa gadis ini Rasanya tidak apa-apa kalau dia menumpang barang semalaman saja Oh orang tua itu yang dipanggil Song Lao Pan itu menoleh kepadanya dengan pandangan bertanya Dia adalah Fuhiong kun yang ramai dibicarakan orang-orang Dialah yang berkali-kali menolong Yan Chong Tian dan Wan Fei yang mulut laki-laki tua itu Langsung melongo mendengar keterangan tukang pukulnya Tapi sekejap kemudian mimik wajahnya normal kembali Mari masuk Lohu kira siapa orangnya yang ingin menumpang di sini Rupanya Fuh Kou Niu Perlu Kou Niu ketahui Sejak dulu Lohu paling mengagumi Butong Pai Lohu selalu mencari tahu apa yang terjadi di sana Kata Song Lao Pan sambil mengiringi Fuhiong kun masuk ke dalam rumah Diam-diam hati Fuhiong kun senang sekali Ternyata dia menemukan alamat yang tepat Dia dapat mengajukan berbagai pertanyaan tentang keluarga Lohu kepada orang tua ini Mereka masuk ke dalam ruang tamu yang luas Fuhiong kun dipersilahkan duduk oleh orang tua tersebut Terima kasih, Song Lao Pan Dimana Song Hujin, kalau boleh Bo Am Pu ingin berkenalan Kata Fuhiong kun dengan gaya sopan sekali Song Lao Pan menarik nafas panjang Hujin Lohu sudah lama meninggal dunia sejak putra Lohu ini dilahirkan Tubuhnya memang kurang sehat Itulah sebabnya lama kami tidak mendapatkan anak Siapa sangka begitu melahirkan Itulah sebabnya usia orang tua itu sudah cukup lanjut Paling tidak di atas 60 tahun tapi putranya baru belasan Fuhiong kun merasa tidak enak hati menimbulkan kembali kenangan sedih orang tua itu Bo Am Pu minta maaf Fuhiong kun jangan berkata demikian Orang yang tidak tahu tidak dapat disalahkan Seorang pelayan keluar membawa sebuah nampan berisi teko dan dua buah cangkir teh Dia meletakkannya di atas meja kecil yang terdapat di samping Fuhiong kun Kowonio, silahkan kata Song Lao Pan menawarkan Fuhiong kun mengangkat cawanya serta menganggukan kepalanya sedikit Dia minum teh itu barang beberapa teguk Kemudian diletakkannya cangkir tersebut kembali di atas meja Kemana tujuan Fuhiong kun sehingga melakukan perjalanan malam-malam seperti ini Fuhiong kun melirik ke bocah laki-laki yang berdiri di samping ayahnya Song Lao Pan segera mengerti bahwa Fuhiong kun tidak akan mengatakan di hadapan anak yang masih kecil itu Xiang Ji, masuklah ke dalam Hari sudah larut malam, katanya Bocah laki-laki itu segera mengiakan dan mengundurkan diri ke dalam rumah Aih! Song Lao Pan menarik nafas panjang Anak itu sudah kehilangan ibunya sejak bayi Jadi dia manja sekali kepada lohu Fuhiong kun tersenyum penuh pengertian Hal itu memang sudah lumrah Song Lao Pan tidak perlu ambil hati Oh ya, sampai di mana pembicaraan kita tadi tukas Song Lao Pan Fuhiong kun menatap orang tua itu sejenak Kemudian dia menarik nafas panjang Sebelumnya Bo Am Pu ingin minta maaf dulu Apakah Song Lao Pan mengenal Yan Gihu Amar Hum Gihu? Oh ya, lohu lupa, kau tentunya gadis yang diangkat anak oleh Yan Tai Hiap Lohu tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi setiap kali Butong San mengadakan acara apa saja Lohu termasuk orang yang diundang Lohu bukan orang dunia persilatan, tapi karena lohu senang bergaul, maka banyak juga kenalan dari dunia kangong Tentunya Song Lao Pan seorang yang dermawan sekali dan sering memberikan sumbangan untuk orang-orang yang miskin Sehingga Song Lao Pan dikenal baik oleh seluruh kalangan masyarakat sekitar, sahut Fuhiong kun Wajah Song Lao Pan agak tersipu-sipu mendengar pujian Fuhiong kun Kalau dengan Chi Xiong Tujin, lohu cukup dekat Beberapa kali lohu naik ke Butong San dan berbincang-bincang dengan almarhum Chi Yang Hun Jin Butong San itu Sekali lagi Song Lao Pan menarik nafas panjang Usia kami tidak terpaut jauh, dia malah sudah mendahului lohu Umur manusia memang tidak dapat dirabah dengan mecah hati Hanya Tian yang tahu kapan saatnya tiba bagi kita untuk kembali menjadi tanah Hati Fuhiong kun sudah mulai mempercayai kata-kata orang tua ini Tapi dia masih bertindak hati-hati Tadi Boampu mengetuk pintu rumah di sebelah Ternyata rumah itu kosong Apakah penghuninya sedang pergi atau memang rumah itu sudah lama kosong Tanya Fuhiong kun menyelidik Met orang tua itu menerawang Kembali dia menarik nafas panjang Tidak, rumah itu baru kosong sejak kemarin Penghuninya tidak pergi kemana-mana, tapi sudah mati semua Liu Loheng itu adalah sahabat karibku Lohu sendiri tidak mengerti mengapa dia bisa bermusuhan dengan orang dunia Kangou Dia adalah seorang hartawan yang sangat baik hati Dia juga dermawan sekali Namun dalam waktu kurang dari satu kentungan saja seluruh keluarganya habis dibantai Hanya para pelayan saja yang tidak Di mana para pelayan itu sekarang tanya Fuhiong kun tanpa sadar Tentu saja kabur Mereka sudah ketakutan setengah mati melihat kedua majikan dan seorang putranya dibantai habis-habisan Namun ada satu hal yang Lohu tidak mengerti Apa desak Fuhiong kun? Menurut para pelayan yang sempat menyaksikan orang-orang yang membunuh Liu Loheng itu Mereka terdiri dari lima orang yang mengenakan topeng aneh-aneh dan berwarna-warni Kalau seandainya mereka merupakan orang-orang yang mempunyai dendam sedalam lautan dengan keluarga Liu Biasanya mereka membantai habis seisi rumah Bahkan sampai binatang pun tidak dibiarkan hidup Tapi yang ini tidak Mereka hanya membunuh pemilik rumah dan anaknya Para pelayan dibiarkan hidup Kalau dibilang tujuan mereka hanya merampok Tidak ada barang apapun yang diambil Para pelayan keluarga itu semua memastikan hal ini Jadi siapa mereka sebenarnya hati Fuhiong kun tidak ragu lagi Dia sudah tahu bahwa Song Laopan ini orang yang bisa dipercaya Song Laopan Fukuunio jangan memanggil Lohu dengan sebutan demikian Lohu merasa tidak pantas menerimanya Panggil saja Lopek Fuhiong kun tersenyum tipis Baiklah, Song Lau Lopek Sebetulnya Boampo datang ke sini bukan tanpa tujuan Atau seperti yang Boampo jelaskan tadi Oh Song Laopan memandang Fuhiong kun dengan tatapan kurang mengerti Bukankah keluarga Liu masih mempunyai seorang putri cilik Yang bernama Liu Xiaoling tanya Fuhiong kun Song Laopan menganggukan kepalanya Bagaimana Fukuunio bisa tahu dia balik bertanya kepada Fuhiong kun Dengan pandangan heran Gadis itu sekarang ada di penginapan di desa seberang bukit Tadinya Boampo menemukan dia sedang menangis seorang diri di tengah hutan Kemudian dia menceritakan semuanya kepada Boampo Itulah sebabnya Boampo datang ke dusun ini Boampo ingin menyelidiki apakah ceritanya benar Kalau memang apa yang dikatakannya merupakan kenyataan Boampo juga ingin menanyakan apakah dia masih memiliki sanak famili yang lain Di mana dia bisa dititipkan untuk kemudian hari metu Song Laopan membelalak mendengar keterangan itu Syukur kepada Tian Yang Kuasa Lohu tidak bisa tidur sepanjang malam justru memikirkan nasib putri sahabat Lohu itu Tidak taunya si Yao Ling sudah diketemukan oleh Fu Kou Niu Setahu Lohu, Liu Loheng mempunyai seorang adik yang tinggal di Lok Yang Dia adalah seorang pedagang besar Dia mempunyai toko cita yang besar sekali di kota tersebut Tentu tidak sulit menemukannya Tapi entah si Yao Ling akrat atau tidak dengan keluarga pamannya Kasihan sekali gadis cilik itu Seandainya dia bersedia, Lohu tidak keberatan menampungnya Sahut laopan itu sambil menarik nafas panjang berulang kali Boampo harga sekali tawaran Song Lopek Tapi untuk sementara lebih baik si Yao Ling jangan tinggal di daerah ini Seandainya pembunuh-pembunuh itu ingin membantai habis seluruh keluarga Liu Mereka tentu tidak akan membiarkan si Yao Ling lolos Biar nanti Boampo antar dia ke rumah syok-syoknya Lok Yang Lohu benar-benar tidak mengerti Orang seperti kami justru ingin hidup dalam ketenangan Tidak seperti orang Kang Ou yang setiap hari menghadapi bahaya Nyatanya hidup memang bukan merupakan suatu ketenangan Buktinya keluarga Liu yang tidak tahu menahu urusan dunia Kang Ou tetap terbunuh juga oleh orang jahat Fuhyong Kun menganggukan kepalanya tanpa sadar Dia sendiri pernah mempunyai keinginan untuk mengasingkan diri menjadi rakyat biasa Tapi kalau melihat dari kenyataan yang dihadapinya sekarang Omongan Song Lao Pan memang tepat Apabila takdir hidup kita telah menentukan Sebagai apa dan dimanapun tetap saja ada orang yang mengganggu ketenangan kita Song Lopek, siapakah Liu Loheng itu sebenarnya? Maksud Boampoal, apa pekerjaannya? Mungkin dari sana kita bisa telusuri mengapa dia sampai dibunuh orang jahat Song Lao Pan menganggukan kepala berulang kali Lohu juga beranggapan demikian Tapi setelah dipikirkan kembali rasanya tidak masuk akal Apa yang membuat Lopek berpikiran demikian Setahu Lohu, Liu Loheng mempunyai sebuah perusahaan ekspedisi di kota Seninhu Tapi dia mempunyai wakil yang dipercayai sehingga dia sendiri hampir tidak pernah menginjak tempat itu Kalau dia tidak pernah berhubungan langsung dengan langganannya Tentu mereka juga tidak tahu siapa pemilik Piao Kiok tersebut Mengapa dia yang harus dibunuh? Seharusnya, apabila ada dendam antara langganan dengan pihak Piao Kiok itu Wakil Liu Loheng yang mengurus segalanya lah yang harus dicari Benar juga Urusan ini semakin aneh Siapa pula para pembunuh yang menyatroni rumahnya itu Fuhyong Kun semakin bingung memikirkan peristiwa yang tidak masuk akal itu Entahlah, mereka mengenakan topeng Mungkin mereka takut wajah mereka dikenali Atau mereka adalah keluarga dekat Liu Loheng Wajah Fuhyong Kun menjadi pucat Kalau benar dugaan Lopek, tentu tidak aman apabila kita menitipkan Sioling ke rumah siok-sioknya Lebih baik Bo Am Po bawa dulu ke Butong San dan nanti baru dipertimbangkan lagi setelah melihat perkembangan selanjutnya Tanpa menunda waktu lagi Fuhyong Kun langsung memohon diri Sung Lao Pan mengerti dia masih mempunyai urusan lain yang harus diselesaikan Orang tua itu juga tidak menahan Fuhyong Kun Dia hanya berpesan agar gadis itu mampir lagi kapan-kapan Fuhyong Kun seperti orang kalap Sesampainya di penginapan, dia langsung membangunkan Sioling Ditariknya anak itu berlari seakan kesetanan Pagi hari mereka sudah sampai di Butong San Tentu saja Yohang bingung melihat Fuhyong Kun balik lagi membawa seorang gadis cilik Dia langsung menyambut kedatangan Fuhyong Kun Fuku Onio, mengapa kau balik lagi tanyanya gugup? Ceritanya panjang sekali, yoto aku Tapi nanti biar Sioling yang menjelaskannya Aku harus segera berangkat lagi Fuhyong Kun menoleh kepada Liu Sioling dengan tatapan penuh kasih sayang Dia memang kasihan sekali terhadap anak gadis yang masih kecil ini Sioling, kau tinggallah di sini bersama para syok-syok ini Cici akan menyelidiki apa yang telah terjadi sehingga musibah menimpa kedua orang tuamu Tidak usah takut Kawaman di sini, Cici, aku tidak takut lagi Para syok-syok ini kelihatannya baik-baik, tapi Cici jangan pergi lama-lama Fuhyong Kun menganggukan kepalanya dengan terharu, pandangan matanya beralih kepada Yohang Yoto aku aku menitipkan anak ini di sini Namanya Sioling Nasibnya malang sekali, harap Yoto aku bersedia merawatnya baik-baik Meskipun banyak pertanyaan yang menyelimuti hati Yohang, tapi dia melihat Fuhyong Kun sedang tergesa-gesa Biarlah nanti perlahan-lahan dia akan menanyakan persoalannya Sioling Jangan khawatir, Fuhkong Niu Selesaikanlah urusanmu Tapi harap kau berhati-hati Di dunia Kangong banyak manusia yang licik Kami akan menjaga Sioling baik-baik Fuhyong Kun menganggukan kepalanya Setelah mengelus-elus rambut Sioling dia langsung menghentakan kakinya dan meninggalkan tempat itu Sioling memandanginya dengan tatapan terpesona Gadis itu bagai seorang bida dari baginya Yohang juga memandangi sampai bayangan gadis itu menghilang di kejauhan Kemudian dia menarik nafas panjang Dia menoleh kembali kepada Sioling Namamu Sioling bukan? Mari ikut Shok-Shok ke dalam Ajaknya kesehatan kan Hailey sudah sembuh secara keseluruhan Hanya pikirannya saja yang masih belum kembali Tapi kadang-kadang tanpa sadar dia melakukan pekerjaan yang sudah rutin dilakukannya setiap hari Seperti sekarang ini Dia duduk bersilah di taman bunga sambil mengatur hawa murninya Sejak kecil dia memang selalu berlatih ilmu silat setiap pagi hari Hal ini seakan sudah mendarah daging baginya Dia tidak tahu dari mana dia mempelajari ilmu itu Tapi dia bisa melakukannya dengan baik tanpa perlu memakai pikirannya lagi Itulah salah satu sebab mengapa kesehatannya cepat pulih Ong Tayo yang tadinya tidak tahu merasa heran melihat kekuatannya yang pulih dalam waktu yang singkat Tapi setelah dia mengetahui bahwa sejak kecil ternyata gadis ini sudah melatih ilmu silat Dia tidak heran lagi Tentu saja ketahanan tubuhnya melebih orang biasa Setelah berlatih kurang lebih dua kentungan Kan Heili duduk di atas sebuah batu sambil termenung Kan Soat Chu yang baru bangun tidur mencarinya kemana-mana Akhirnya dia ingat kalau Cici angkatnya setiap pagi-pagi sekali selalu sudah berada di taman dan berlatih ilmu pernafasan Heili Cici tandaserukan Heili tersentak dari lamunannya Dia memandangkan Soat Chu sambil mengembangkan seulas senyuman Soat Moai, kau sudah bangunkan Soat Chu menganggukan kepalanya Siou Moai lihat Cici sedang melamun Apa sebenarnya yang Cici pikirkan? Masih memusinkan riwayat hidup Cici tanya gadis itu dengan nada lembut Kan Heili alias Toku Hang yang lupakan masa lalunya itu segera menggelengkan kepalanya Bukan itu yang Cici pikirkan Lalu apa tanya Kan Soat Chu sambil duduk di sampingnya? Cici sedang berpikir kalau Ong Tayou datang memeriksa Soat Moai Cici ingin menanyakan suatu hal kepadanya Kan Soat Chu memandangnya dengan heran Tentang apa Kan Heili tersenyum lebar? Lihat, belum apa-apakah sudah cemas Bukan apa-apa Kau kan tahu Cici terluka cukup parah ketika ditemukan Entah mengapa tanpa Cici sadari Cici selalu keluar ke taman ini dan berlatih ilmu pernafasan Ilmu itu bagai sudah tercetak di luar kepala Cici Tapi setelah berlatih ilmu ini, kesehatan Cici jadi cepat pulih Cici ingin menanyakan apakah ada manfaatnya bagi Soat Moai Seandainya Cici menurunkan ilmu pernafasan ini kepada Soat Moai Kata gadis itu menjelaskan Wajah Kan Soat Chu berseri-seri seketika Betul Cici mau mengajarkan Soat Moai ilmu silat Kan Heili tertawa terkekeh-kekeh Ilmu silatnya sih nanti dulu Sebelum mempelajari ilmu silat, orang harus mempelajari lewekang lulu Bagaimana bisa berkelahi kalau tidak apal mengerahkan tenaga Tidak dalam Kan Soat Chu menjadi tersipu-sipu mendengar keterangannya Rupanya kesehatan Cici memang sudah pulih secara keseluruhan Dia menarik nafas panjang Tapi tubuh Soat Moai ini memang lemah sejak kecil Entah apakah ada fadahnya kalau Siow Moai mempelajarimu pernafasan itu Itulah sebabnya Cici mengatakan bahwa nanti kita minta dulu penjelasan dari Ong Tayau Kan Soat Chu bersemangat kembali Tidak usah menunggu nanti Sekarang juga Soat Moai akan meminta Cing-Cing mengundangnya kemari Kan Heili menggelengkan kepalanya Sifatmu tampaknya tidak sabaran, sahutnya sambil tersenyum Kan Heili alias Toku Hang tidak tahu bahwa adatnya sendiri jauh lebih keras lagi sebelumnya Hanya karena dia terluka parah di kepala sehingga ingatannya hilang Maka ketika berhasil selamat dari bahaya, adatnya seperti orang yang baru dilahirkan Gadis itu sudah kehilangan sifat keras kepalanya Bahkan sekarang sikapnya lembut dan diam Dia tidak peduli urusan orang lain Bahkan dia juga tidak peduli ketika beberapa tamu ayah angkatnya memandangnya dengan tatapan aneh Coba kalau dulu, dia pasti akan mencabut sepasang goloknya dan menantang orang yang menatapnya dengan pandangan sedemikian rupa Habis Cici sih yang memberikan harapan buat Soat Moai, selesai berkata dia langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa Setelah memberi pesan kepada Cing-Cing, dia keluar lagi ke taman untuk menemanikan Heili Gadis itu sudah termenung kembali Heili Cici, jangan selalu termenung begitu Hati Soat Moai jadi tidak tenang melihatnya kan Heili menarik nafas panjang Kadang-kadang di benak Cici seperti ada sedikit ingatan yang terlintas, tapi selalu dalam bentuk berbeda-beda Hujan yang deras, rumah yang kebakaran Apakah rumah Cici kebakaran sehingga orang tua Cici semua mati dan Cici terlunta-lunta di dunia kangung dia menggelengkan kepala Cici, jangan terlalu dipaksakan Soat Moai tahu persis peristiwa ini sulit sekali bagaimu Tapi seandainya dugaan Soat Moai benar, mungkin lebih baik keadaan Cici seperti sekarang ini Dugaan apa tanyakan Heili Soat Moai juga sering memikirkan peristiwa yang menimpa diri Cici Jangan-jangan Cici memang membunuh diri dengan terjun ke dalam lautan Kalau memang benar demikian, pasti Cici mengalami pukulan batin yang dalam sehingga Cici putus asa menghadapi kehidupan ini Seandainya benar demikian, bukankah lebih baik keadaan Cici yang sekarang ini lebih baik Melupakan semua peristiwa yang telah menimpa Cici kan Heili tertegun Jadi kau mengira kejadiannya seperti itu kan Soat Chu mengangkat kedua bahunya sebagai tanda tidak tahu Habis apalagi penjelasannya Kalau ditilik dari ilmu silat Cici yang tinggi Cici ditemukan di tengah lautan, bukan karena perkelahian Apabila Cici menghadapi musuh, mengapa di tubuh Cici tidak terdapat luka senjata tajam? Jadi satu-satunya penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat adalah Cici sengaja hendak membunuh diri karena mengalami kejadian yang tragis Heili semakin termangu-mangu Kata-katamu itu tadi sempat membuat sebuah ingatan melintas, tapi terlalu cepat sehingga Cici tidak dapat mengingatnya dengan jelas Pasti ada hubungannya dengan kata-katamu Kata-kata apa tukas seseorang yang ban masuk dari halaman depan? Dia adalah Hong Taiho yang diundang ke sana oleh Cici Kedua gadis itu segera menolahkan kepalanya Hong Taiho, kami memang sedang menunggu kedatanganmu Tidak apa-apa Kami hanya mengobrol sepintas lalu Sahutkan Soat Chu sambil mempersilahkan tabib itu masuk ke dalam rumah Kan Taijin juga baru keluar dari kamarnya Dia heran melihat pagi-pagi Ong Taiho sudah berada di gedung kediamannya Selamat pagi, Kan Taijin Jangan menatap Caihai dengan pandangan seperti itu Kedua putri Kan Taijin yang mengundang kemari pagi-pagi Caihai juga terkejut sekali Caihai kira penyakit Siocia kambuh lagi Ternyata Cing-Cing menjelaskan bahwa keadaan kedua Siocianya baik-baik saja Mereka hanya ingin berbicara tentang suatu hal denganku Oh, silahkan duduk Ong Taiho Kedua anak gadis lohu ini semakin lama semakin banyak macamnya Maklumlah, terlalu dimanja Kan Taijin terbahak-bahak Kan Haili ikut-ikutan tersenyum Sedangkan Kan Soatju langsung merajuk Tia, kau selalu menggoda kami Kali ini kami mengundang Ong Taiho karena Haili Cici ingin menanyakan sesuatu hal yang serius Baik Ong Taiho maupun Kan Taijin langsung menolahkan kepalanya ke arahkan Haili serentak Mereka memandangnya dengan pandangan mengandung pertanyaan Begini Ong Taiho, mungkinkah ingatan yang hilang dapat melakukan hal-hal yang sudah terbiasa dilakukannya sejak kecil bisa, seperti makan saja Biarpun orang yang hilang ingatan akibat kecelakaan maupun orang yang terlalu dalam mendapatkan tekanan batin Mereka masih tidak melupakan bagaimana kera memakan hidangan yang disajikan bukan? Mengapa Siociya menanyakan hal ini Kan Haili menarik nafas panjang? Siociya sudah mencoba mengingat masa lalu Siociya, tapi tetap saja nihil hasilnya Sebagaimana Ong Taiho ketahui, setiap pagi Siociya selalu bangun sebelum matahari terbit dan melatih ilmu silat di taman bunga Siociya tidak tahu apa nama-nama jurus yang Siociya mainkan Tapi Siociya dapat melakukannya dengan baik Begitu juga dengan ilmu pernafasan Siociya melakukannya setiap pagi Lambat laun badan terasa segar dan luka Siociya pun cepat pulih Yang ingin Sioli tanyakan, apakah ada manfaatnya bagi soat Moai apabila Sioli mengajarkan ilmu pernafasan ini Kepadanya Tabipong termangu-mangu mendengar keterangan tersebut Dia sendiri tidak pernah terpikir akan hal itu Mengapa dia tidak mencobanya? Bagus sih bagus Tapi setiap hari di dunia Kangu mempunyai variasi ilernu iwekang masing-masing Chai He harus mengetahui dahulu kunci ilmu pernafasan Siociya baru dapat menentukan kemudian Wajah Kan Taijin jadi berseri-seri Seandainya usul yang dicetuskan oleh Kan Haili berhasil menguatkan tubuh anaknya Berarti dia benar-benar mempunyai rejeki besar sehingga bisa mengangkat seorang putri seperti Kan Haili Baiklah Sahutkan Haili Mari kita ke ruang perpustakaan Sioli akan tunjukkan Kero menjalankan ilmu pernafasan yang Sioli latih itu Kan Soat Chu dan Kan Taijin tidak ikut mereka masuk ke dalam kamar perpustakaan Mereka mengerti keduanya tentu harus memusatkan perhatian dan tidak boleh diganggu sama sekali Mereka berdua menunggu dengan hati tegang Menit de ini menit berlalu Sampai menjelang tengah hari, keduanya baru keluar dari ruang perpustakaan Wajah Kan Haili pucat sekali Tentunya dia harus berusaha dengan susah payah untuk menjelaskan kepada Ong Taihrumus ilmu pernafasan yang dipelajarinya Bagaimana tidak susah kalau dia lupa nama setiap jalan darah yang ada di dalam tubuhnya Setiap kali mengalirkan hawa murni ke suatu urat darah, dia terpaksa harus menggunakan waktu cukup lama untuk menjelaskan kepada Ong Taihrumus apa yang dimaksudkan olehnya Wajah Ong Taihrumus juga tampak letih Tapi masih terlihat sedikit kegembiraan di wajahnya itu Hatikan Soa Chu langsung berharap agar dia mengatakan kabar yang baik Bagus sekali Jisyo Chia, ilmu pernafasan yang dimiliki Cicimu ini tinggi sekali Pasti bukan keluaran partai kelas kecoak, kata Ong Taihrumus sambil berseloroh Namun tidak mudah mempelajarinya Tapi Chai Hei yakin dengan kecerdasan olak Jisyo Chia Kalau saja Jisyo Chia giat berlatih ilmu pernafasan ini Dalam jangka waktu tiga bulan saja manfaatnya sudah besar sekali Wajah Kan Soa Chu dan Kan Taijin langsung berseri-seri Kan Taijin langsung menghampiri putri angkatnya Haili, kau sudah letih sekali Jaga kesehatanmu Kau baru sembuh Jangan sampai terlalu capek Terima kasih atas jerih payahmu memikirkan care untuk menguatkan kesehatan adikmu Tia kagum sekali kepadamu, katanya dengan nada terharu Kan Haili tersipu-sipu Tia jangan senang dulu Siauli memang menginginkan agar tubuh Soat Muai bisa sehat seperti orang biasa Tapi jangan salahkan Siauli apabila sudah sehat Kelak Siauli akan mengajaknya berkelana di dunia Kangou Kan Taijin tertawa terbahak-bahak Oh, jadi ada udang di balik batu Katanya bergurau Air matanya sampai mengembang di ujung pelupuk mati saking gelinya dia mendengar ucapkan Kan Haili Suara tawa pun memenuhi gedung tersebut Tentu saja kan Soat Chu yang paling gembira Belum apa-apa dia sudah membayangkan betapa asiknya Seandainya tubuhnya benar-benar sudah sehat dan dia dapat berkelana di dunia Kangou Dengan cici angkatnya Fuhyong pun sudah mendatangi rumah syok-syoknya Siauling Dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan Laki-laki itu berusia setengah baya Belum terlalu tua Wajahnya sangat welas asi dan enak dipandang Tidak ada kesan jahat sedikitpun pada dirinya Laki-laki itu bahkan menangis sedih mendengar kabar kematian keluarga abangnya Namun dia juga bersyukur Siauling berhasil meloloskan diri dari maut Fuhyong kun berjanji akan mengantarkan Siauling ke tempat itu apabila urusannya sudah selesai Dia juga tidak berlama-lama di rumah orang itu Dia masih ingin menyelidiki piau-kiok milik ayah Liu Siauling Perjalanan ke tempat itu masih cukup jauh Gadis itu ingin segera sampai Sudah beberapa hari dia melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah Dapat dibayangkan betapa mulianya hati gadis yang satu ini Dia tidak peduli seandainya dia jatuh sakit sekalipun Dia tetap ingin menyelidiki kematian orang tua Siauling sampai tuntas Fuhyong kun mempercepat langkah kakinya Kadang-kadang dia berlari-lari Sebisa mungkin, dia ingin melewati pegunungan di depan itu sebelum malam tiba Salju sudah mulai menipis, tapi angin masih bertiup dengan kencang Beberapa kali Fuhyong kun terpaksa berhenti karena tubuhnya semakin menggigil Ketika sampai di daerah pegunungan yang sunyi Hari sudah mulai gelap Fuhyong kun tetap melanjutkan perjalanannya Setelah berjalan lagi beberapa li Di depannya terlihat hutan yang masih dipenuhi salju yang memutih Fuhyong kun mengambil keputusan untuk mencari tempat untuk beristirahat Di dalam hutan pasti gelap sekali Tentunya sulit bagi gadis itu untuk berjalan di kegelapan dan hutan yang menyeramkan itu Setelah berputar-putar beberapa kali Fuhyong kun menemukan sebuah goa yang tertutup oleh sernak semak yang rimbun Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam sakunya Isinya bubuk berwarna kuning Mungkin belerang Ditaburkannya di sekitar goa tersebut Malam semakin merayak Fuhyong kun menemukan sebuah goa yang tertutup oleh sernak semak yang rimbun Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam sakunya Isinya bubuk berwarna kuning Mungkin belerang Ditaburkannya di sekitar goa tersebut Malam semakin merayak Fuhyong kun menyelingap ke dalam goa dan duduk bersandar Dia memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur Namun dia tidak bisa pulas Berbagai pikiran berkecamuk di dalam hatinya Terutama bayangan Wan Fe Yang Kemana anak muda itu? Luka dalamnya belum sembuh betul Fuhyong kun takut dia bergebrak dengan seorang tokoh berilmu tinggi Dalam keadaan seperti sekarang Apabila dia bertarung lagi Luka dalamnya pasti akan kambuh kembali Namun anak muda itu kukuh sekali pendiriannya Lagipula Fuhyong kun tidak tahu urusan apa yang akan diselesaikannya Apakah urusan itu bisa berbuntut bahaya? Dia juga tidak tahu Fuhyong kun menarik nafas dalam-dalam Dia harus menenangkan pikirannya dan berusaha untuk tidur Tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki berlari-lari mendatangi ke arahnya Fuhyong kun terkejut sekali Siapa yang malam-malam berjalan di tengah pegunungan seperti ini? Kalau para pemburu, rasanya tidak mungkin Musim dingin begini paling sulit memburu binatang Biasanya Huan-Huan liar sudah mengungsi ke tempat yang tidak turun salju sebelum musim dingin tiba Dia menyembunyikan kepalanya di dalam semak-semak dan mengintip Dua orang laki-laki memanggul tiga buah karung berjalan dengan langkah berat Tidak heran Fuhyong kun dapat mendengar suara langkah kaki mereka Rupanya mereka memanggul beban sehingga kaki mereka menjadi berat dan menimbulkan suara bergesekan ketika berjalan di atas salju Mereka berhenti di depan goa di mana Fuhyong kun berlindung Wajah mereka tidak dapat dilihatnya dengan jelas Tapi rupanya tujuan mereka memang tempat tersebut Fuhyong kun curiga melihat keadaan mereka yang memanggul karung pada saat seperti ini Kedua orang itu duduk di atas salju Karung-karung yang mereka bawa dibanting begitu saja Salah satunya yang mengenakan pakaian hitam dengan mantel hitam pula menghapus keringat yang mengucur di keningnya Musim dingin saja bisa berkeringat begini Gara-gara karung sialan itu Kenapa orang kalau sudah mati kok bertambah berat gerutu orang itu Fuhyong kun yang mengintip dari balik semak-semak terkejut sekali mendengar ucapannya Jadi karung itu berisi mayat Tapi mayat siapa? Mengapa mereka membawanya ke tempat ini? Kecurigaan Fuhyong kun semakin dalam Kalau yang mati merupakan sanak famili mereka Pasti akan dikuburkan secara baik-baik Mungkin kedua orang ini habis merampok ke rumah orang dan membunuh penghuninya Fuhyong kun semakin meningkatkan kewaspadaannya Untuk bernafas saja dilakukannya dengan perlahan-lahan Sementara itu terdengar orang kedua berkata Apa yang mau dikata lagi? Ini kan tugas kita Siapa suruh ilmu silat kita tidak dapat menyamai yang lainnya Sehingga selalu mendapat kebagian tugas membuang mayat Kalau dipikir-pikir memang tidak seberapa berat juga tugas kita ini Lagipula imbalannya besar Pantah saja Pangcu semakin hari semakin kaya raya Tapi aku tidak mengerti Mengapa ada orang yang mau mengeluarkan uang menyewa anggota kita untuk membunuh keluarga liu Sekali lagi Fuhyong kun terkejut Rupanya rekan-rekan orang ini yang membunuh keluarga liu Fuhyong kun mendengarkan dengan seksama Dia ingin tahu siapa-siapa orang ini sebetulnya Aku juga tidak tahu Pangcu juga tidak peduli Kalau ada orang yang meminta Pangcu membunuh kaisar sekalipun Asal imbalannya cukup memadai Mana ada transaksi yang ditolak oleh Tianset Tubuh Fuhyong kun bergetar hebat Hampir saja dia mengeluarkan suara jeritan Rupanya kedua orang ini merupakan anggota Tianset yang terkenal itu Dan ternyata Tianset pula yang membunuh keluarga liu Fuhyong kun teringat akan Yen Chong Tian Orang tua yang baik hati dan sangat menyayanginya itu Air mat mengembang di pelupuk matanya Setelah kematian Toku Buti dan Tianti yang berarti dua partai terkemuka yakni Buti Bun dan Xiaoye Aukok Sudah menghilang dari peredaran dunia Kangou Tianset tentu semakin meraja lelah Dunia ini bagai milik mereka Fuhyong kun menggertakan giginya erat-erat Tinjunya terkepal Dia harus menemukan Wan Feiyang dan merundingkan bagaimana caranya membasmi organisasi yang sudah banyak memakan korban Demi memperkaya diri ini Cepat kita kerjakan tugas kita Tentu Pancu akan marah-marah apabila dalam waktu tiga hari kita masih belum sampai di kota raja Kata orang yang pertama Dia langsung bangkit berdiri Rekannya juga lidah mau ketinggalan Orang itu mengeluarkan sebuah pacul dari dalam karung Sementara temannya mengeluarkan mayat-mayat tersebut Hati Fuhyong kun yang sedang bersembunyi semakin bergidik melihat ketiga sosok mayat tersebut Meskipun dia tidak mengenal keluarga Liu Namun melihat liga sosok mayat yang terdiri dari seorang laki-laki berusia setengah baya Seorang wanita setengah tua dan seorang bocah laki-laki berusia kurang lebih 6 atau 17 tahun Dia langsung dapat memastikan mereka adalah hayah ibu serta koko Liu Xiangling Hatinya semakin pilu Hampir saja dia tidak dapat menahan kemarahan hatinya Namun setelah memikirkan kembali dengan kepala dingin Dia memilih untuk tidak keluar memperlihatkan diri Sekarang hanya dia satu-satunya saksi yang mengetahui di mana mayat keluarga Liu ditanam Lagipula dia tidak berani memastikan sampai di mana ketinggian ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini Kalau sampai dia bukan tandingan kedua orang ini Bukankah dia akan mati konyol tanpa seorang pun yang tahu siapa pelakunya dan apa sebabnya Kedua orang itu bekerja dengan cepat Dalam sekejap mati sebuah lubang yang besar sudah tergali Rupanya mereka sudah cukup profesional melakukan pekerjaan semacam ini Mereka lebih tepat dipanggil sebagai si penggali kubur Dari pembicaraan mereka Fuhyongkun yakin bukan kedua orang inilah yang membunuh keluarga Liu Mungkin mereka hanya kaum keroco di dalam organisasi Tia Set Tiga sosok mayat keluarga Liu diangkat oleh kedua orang itu dan dilemparkan menjadi satu di dalam lubang yang besar tersebut Setelah itu dengan gerakan cepat mereka mengayunkan paculnya kembali menutupi permukaan tanah sampai rata Karung-karung yang berisi mayat tadi dilipatkan kembali dan diikat di atas bahu mereka Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah katapun, keduanya menghentakan kaki dan melesat pergi dari tempat itu Fuhyongkun menyandarkan tubuhnya di dinding guahwa Dadanya bergemuruh Hatinya terasa perih Jantungnya berdebar-debar Mungkinkah Tian memang telah membantunya menemukan para pembunuh keluarga Liu dengan cara yang demikian kebetulan? Dia tidak dapat menjawab pertanyaan itu Tapi yang sudah pasti bahwa dia benci sekali melihat kera kerja organisasi itu yang tidak segan-segan membunuh siapa saja demi mendapat imbalan yang layak Siapakah panggu yang disebut mereka? Tentunya seorang tokoh yang selama ini menyembunyikan diri dan ilmu silatnya pun sangat mengerikan Fuhyongkun yakin akan hal itu Kalau tidak bagaimana panggu tersebut bisa memimpin organisasi yang begitu besar dan kekuatannya tidak terkirakan itu Tapi dapatkah dia dan wanfei yang membongkar organisasi tersebut? Padahal mereka hanya berdua, sedangkan pihak lawan berjumlah banyak Satu hal lagi yang membuat hatinya risau Mereka berada di tempat yang terang dan lawan berada di tempat yang gelap Kata-kata ini hanya sebuah kiasan Artinya mereka tidak tahu siapa lawan-lawan yang mereka hadapi Tapi seandainya mereka menyelidiki di mana markas Tianset dan siapa kepala mereka Dengan mengandalkan anggotanya yang banyak Sebentar saja maksud mereka sudah akan kunangan Lalu, ada dendam apa antara orang yang menyewa tenaga Tianset dengan keluarga Liu yang bukan orang-orang Kangowu itu tanda tanya Pikiran Fuhyongkun semakin bingung Dia ingin melupakan semuanya sejenak Matanya terpejam Kenangan masa lalu kembali menghantuinya Kehidupan manusia memang penuh dengan gelombang Seperti lautan yang tidak hentinya menggelera Baru saja datang gelombang yang satu Gelombang lain sudah menyusu lagi di belakang Fuhyongkun tidak tahu harus menangis atau tertawa Membayangkan kehidupan yang telah dilaluinya selama 20 tahun ini Dia sudah jenuh menghadapi kelicikan manusia yang semakin hari semakin menghebat Seandainya dia bisa hidup tenang dan mencuci otaknya agar segala persoalan dapat terlupakan Fuhyongkun rela melakukannya Mungkin Nuanfei yang juga rela melakukannya Mungkin sebaliknya dia melupakan semuanya yang telah berlalu dan membiarkan apapun yang akan terjadi di hadapan matanya Tapi sanggupkah Fuhyongkun melakukan hal seperti itu? Hanya Tian yang tahu Tamat